Sebelum regulasi pada ajang balap diberlakukan, pabrikan motor-motor ternama banyak menghasilkan motor dengan performa yang terbilang ekstrim di kelasnya dan dengan ide-ide yang melampaui masanya. Motor balap saat itu bahkan ada yang memiliki hingga 14 speed walaupun hanya bermesir 50 cc. Tidak seperti saat ini yang serba modern, balapan saat itu tidak hanya mengandalkan teknologi semata, namun memiliki skill dan keberanian yang lebih. Pasalnya dengan mesin monsternya, motor-motor itu hanya diredam dengan rem tromol. Ih, serem kan? Bagi top-reakers yang suka nonton MotoGP, ada baiknya nonton motor-motor balap di era 1960 ini. Nah, berikut 5 motor balap era 1960-an yang gila banget. Kuih, ceky berat. Tapi sebelum dilanjut, boleh kali di-subscribe dulu biar kita lebih semangat buat share video berikutnya. Gratis, Bok. Cus! Suzuki RP68 Tahun 1960-1968 merupakan masa kemasan dari motor 50 cc yang membuat Suzuki dan Honda bersayang mengembangkan motor tercepat dan terkukil. Jegileh. Yang kita tahu, makin besar kapasitas mesin dari sebuah motor, maka semakin besar tenaga dan semakin tinggi top speed yang dimiliki. Itu sebabnya motor dengan kapasitas tinggi memiliki mesin yang besar. Hmm, siapa sih yang asik yang besar? Namun, beda dengan Suzuki RP68 yang hanya berkapasitas 50 cc dua tak ini. Motor Suzuki RP68 ini mampu berlari hingga 170 km per jam sampai 200 km per jam. RP68 merupakan motor era 1960-an yang memiliki kecepatan maksimal dengan putaran mesin hingga 20.000 RPM atau 380 bhp per liter dan gearbox 14-speed. Bayangkan 14-speed! Sayangnya, FIM mengumumkan di tahun 1967 untuk balapan 1968 pada kelas 50 cc dibatasi hanya untuk mesin 1 silinder dengan 6 speed saja. Katanya sih, Ninja 250R pun nyerah sama motor ini. Yah, walau hanya 50 cc. Makanya kamu jangan nyerah ya, walaupun cc-nya kecil. Honda RC116 Honda RC116 ini merupakan pengembangan dari Honda RC115 yang memiliki perbedaan pada bore dan stroke-nya saja dan merupakan motor jadul era 60-an berkapasitas 50 cc empat tak. Jangan salah ya, walaupun hanya bermesin 50 cc, RC116 ini merupakan raja balap saat itu. Dan bersaing ketat dengan Suzuki Twin, bahkan sering berbagi juara di balap Isle of Man. Pada zamannya, RC116 merupakan motor yang revolusioner bahkan hingga saat ini. Dengan power 16 bhp pada 21.500 rpm yang berarti setara dengan 320 bhp dalam 1 liter. Gearbox-nya memiliki 9 speed yang jika dibandingkan dengan motor saat ini, paling cuma ada 7 speed saja. Oh iya, motor ini memiliki berat hanya 58 kg. Ya, cuma sedikit lebih berat dari berat badanku. Kalau melihat ke belakang, mesin mempatah 50 tahun lalu ini jelas termasuk canggih di masanya. RA31A125 Merupakan versi dari Yamaha RD05 yang diturunkan kapasitas mesinnya dari 250 cc menjadi 125 cc. Dengan motor ini, Bill Ivey mampu meraih 8 kemenangan. Kemenangan pertamanya di kelas 125 pada ajang balap 1967 dan mulai mendominasi pada balapan berikutnya pada musim balap 1967. Yamaha RA31A125 ini memberikan 42 PS pada 17.000 rpm dengan top speed 225 km per jam, 4 silinder dan memiliki 9 percepatan dengan berat keseluruhan 91,5 kg. Motor ini memang terinspirasi dari model RD05 250 cc yang ditandai dengan tidak memiliki beradam suara dan pelumas campuran. Honda RC166 Honda RC166 ini merupakan maha karya dari Soichiro Honda pada tahun 1966. RC166 sengaja diciptakan untuk menantang motor balap 250 cc, dua tak yang saat itu memang super kencang. Namun, uniknya, RC166 bukan motor dua tak, melainkan motor 250 cc empat tak. Soichiro Honda memang menyukai motor empat tak, tapi jangan tanya saya ya, kenapa dia suka empat tak. Secara logika dan teori, kapasitas isi silinder empat tak tidak bisa mengimbangi mesin dua tak. RC166 ini merupakan hasil pengembangan dari RC165 yang telah dikoreksi oleh Mike Halewood, seorang pembalap legendaris asal Inggris dengan RC166 yang mampu menjuarai seri Grand Prix Barcelona dan menjadi juara dunia di GP250 pada musim 1966. Oh iya, motor ini memiliki top speed hingga 150 mph di 18.000 rpm lho atau freakers. Enam silinder, tujuh percepatan, berbobot 112 kg, dan sistem rem tromol. Ngeri gak tuh balapan pake motor ini? MV Agusta 500, 3 silinder MV Agusta ini terkenal dengan 3 silindri yang dikendari oleh Giacomo Agostini dan memperoleh 13 dari 15 kejuaraan dunia antara 1966 sampai 1973. Berawal dari mesin 350 cc pada tahun 1965 dan dikembangkan menjadi 500 cc pada 1966. Motor ini memperoleh power 84 hp pada 13.500 rpm atau sekitar 168 hp per liter dengan berat 118 kg dan mampu berlari hingga 163 mph. Kalau agan punya uang, MV Agusta ini berharga di kisaran 160.000 euro. Punya duit segitu gak tuh? Nah, itu tadi 5 motor balap era 1960 yang gila banget. Sekian dulu bahasan dari kita kali ini. Mari kita saling berbagi pengetahuan dan mohon maaf ya jika ada kesalahan. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like. Tersedia juga kolom komentar untuk saling berbagi pengetahuan. Salam ngebut, rom-rom. Bye! Bye!